Selamat pagi, siang, dan sore, teman-teman pendengar. Selamat datang di IKK Podcast bersama kami, Kelompok Kelapan. Kelompok Kelapan sendiri berisikan saya, Guntur Belandaru. Saya, Nyanur Afani. Saya, Naupal Mursalin. Dan saya, Ilham Fetra. Nah, pada episode kali ini, kami akan membahas mengenai patologi kebuntingan yang meliputi kebuntingan semu, wandering kebuntingan ectopic, hidromion, dan juga amurtus. Nah, Nia, sebelum masuk ke topik center kita, kita harus tahu nih patologi kebuntingan itu sebenarnya apa sih? Oh, patologi kebuntingan itu keadaan di mana kebuntingan yang terjadi tidak normal. Hal-hal ini sering menimbulkan masalah, baik bagi anak dan hidupnya, ataupun untuk peternaknya juga. Hah? Kenapa bisa jadi masalah buat peternaknya? Ya, bisa dong. Kalau itu karena sampai terjadi patologi kebuntingan itu, peternak pastinya harus ngeluarin biaya ekstra tuh untuk terapinya. Dan bahkan kalau nggak ditangani dengan cepat, biasanya menimbulkan resiko kematian pada indiknya, yang pasti akan membuat peternaknya itu semakin rugi. Benar juga ya. Kalau gitu, langsung aja kita bahas ke materi pertama kita. Oke, untuk materi pertama itu adalah pseudopregnansi atau kebuntingan semu. Pseudopregnansi ini atau kebuntingan semu merupakan suatu kondisi patologis yang ditandai dengan adanya akumulasi cairan aseptif di dalam rahim dan juga diasosiasikan dengan keberadaan korpus luteum persisten dengan konsentrasi progesteron yang tinggi dalam plasma selama lebih dari 25 hari. Jika kita lihat dari reading history dan perubahan fisik dari Ambing, dapat memberikan petunjuk langsung ke arah pseudopregnansi. Tingginya konsentrasi prolaktin bertanggung jawab atas timbunnya akumulasi cairan intrauterin pada betina yang mengalami pseudopregnansi. Tingginya hormon ini juga membuat hewan yang mengalami pseudopregnansi memproduksi susu. Pseudopregnansi ini memiliki ciri khas yang sama dengan tanda kehamilan normal. Oleh karena itu, diperlukan metode diagnostik yang tepat untuk membedakan pseudopregnansi dengan kehamilan normal. Nah, pseudopregnansi sendiri itu bisa didiagnosa menggunakan teknik ultrasonografi atau USG. Bukti dari diagnosa pseudopregnansi ini adalah dengan adanya sejumlah besar unekoik hingga hipoekoik di dalam rahim. Lalu adanya terabikula tipis, hiperekoik di rahim, dan tidak menunjukkan adanya placenta atau struktur-struktur keberadaan janin seperti tulang rusuk, letak jantung, dan tulang belakang. Nah, tapi sebenarnya untuk penyebab dari pseudopregnansi itu belum diusupenuhi yang ditahui atau dipahami loh. Menurut Witek et al. 1998, dalam Perliana dan Yimert 2016, menjelaskan bahwa kasus ini dapat terjadi sebagai akibat dari kematian embryo yang tampaknya terjadi di usia kehamilan 40 hari. Menurut Ferdinand et al. 1995, dalam Perliana dan Yimert 2016, foto fisiologi dari kasus ini melibatkan tiga mekanisme. Yang pertama adalah korpus luteum persisten tanpa adanya sinyal embryonik akibat kegagalan mekanisme tetelitik. Lalu yang kedua itu adalah sekresi endometrium di bawah pengaruh kadar progesteron. Dan yang ketiga itu adalah aktivitas miometrium seperti pembesaran uterus dan regresi korpus luteum diikuti dengan keluarnya cairan. Pengobatan dari Pesodokregnansi dilakukan dengan pemberian 1-2 dosis prostaganding. Pasca perawatan menunjukkan relaksasi sertik dan terjadi kontraksi uterus untuk mengeluarkan cairan dalam waktu 1-2 hari. Dalam Perliana dan Yimert, menyatakan bahwa pengobatan dengan proses glandrin ini sangat efektif, namun penting untuk mengkonfirmasi diagnosa sebuah pengobatan karena proses glandrin dapat menyebabkan aborsi pada hewan yang benar-benar sama hewan. Oke, nah langsung aja nih karena udah bahas kebuntingan semua dari luar sampai dalam, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu wandering atau opum atau embryo yang berkelana. Oke, nah pada kejadian ini ada dua kasus yang berbeda yaitu opum yang berjalan-jalan atau embryo yang berjalan-jalan. Nah, untuk opum wandering terjadi apabila ovulasi terjadi pada ovarium sebelah kiri namun tertangkap oleh infundibulum sebelah kanan atau sebaliknya yang disebut migrasi opum transperitonial. Maka akan terjadi kebuntingan di sebelah kanan namun CL terbentuk di sebelah kiri. Sedangkan embryo yang berjalan-jalan diartikan bahwa ovulasi dan fertilisasi terjadi pada sisi yang sama namun pada saat fase embryo embryo akan melakukan implantasi pada sisi sebuah lainnya atau disebut migrasi embryo transperitonial. Kejadian ini biasanya terjadi pada papi namun dengan persen takir rendah hanya sekitar 1,5-2 persen saja. Hal ini dapat terjadi pada papi karena posisi infundibulum dan ovari pada papi tidak fix dan dapat bergeser sehingga dapat saja terjadi ketika ovulasi terjadi di sebelah kiri pada saat yang sama infundibulum dari sisi kanan itu sedang berdekatan di situ dan malah menangkap opum dari sebelah kiri sehingga fertilisasi pun terjadi di sebelah kanan. Hal ini bisa disebabkan pula ketika korpus luteum grafiditatum mengalami replensi namun tidak terjadi abortus dan langsung digantikan dengan kolitologi graf yang baru sel yang baru atau disebut juga dengan tipsi lateral. Wah, baru dua materi saja rasanya sudah banyak banget nih pengetahuan yang baru. Kayaknya langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya itu adalah kebundingan ektopik. Kebundingan ektopik ini merupakan kebundingan yang terjadi apabila embryo berimplantasi pada daerah di luar kakum uteri. Nah, kebundingan ektopik itu bermacam-macam. Contohnya, ada grafiditas ovarica. Nah, itu tuh kebundingan yang sel telurnya itu dibuahi sebelum atau segera setelah ovulasi sehingga embryonya itu berkembang di ovarium. Lalu, juga ada grafiditas tubaria. Nah, ini kebundingan yang sel telurnya dibuahi di tuba falopi. Kemudian, tidak melanjutkan perpindahan ke rongga uterus. Lalu, juga ada grafiditas vaginalis. Kebundingan yang mana embryo atau fetusnya itu berkembang di rongga vaginalis. Lalu, juga ada grafiditas abdominalis. Nah, sel telur yang dibuahi itu berkembangnya di ruang abdomen. Nah, grafiditas abdominalis itu dibagi jadi dua. Ada yang primer dan juga ada yang sekunder. Nah, untuk yang primer sendiri, sel telur itu dibuahi dan berkembang sejak awal di rongga abdomen. Cuma, kalau yang sekunder itu, sel telur yang dibuahi berkembang awal di dalam uterus. Tapi, perkembangan selanjutnya malah di rongga abdomen. Faktor resiko untuk kebundingan ectotik adalah dari perusahaan tuba falopi sehingga terhambatnya transportasi dari olfum. Yang kedua, bisa dari usia. Apabila usia tua, maksudnya terlihat tuba falopi ini berkurang sehingga transportasi olfum tersampat. Juga bisa terjadi karena ada perubahan cagat hormon dan riwayat aborsi spontan. Dan juga pada setiap spek-seksat hewan, kejadian ectotik ini berbeda-beda. Biasanya, pada perimata, terjadi tubal dan abdominal, hewan laboratorium, abdominal pragnantis, pada hamster dan klinci, juga terjadi ovarian pragnantis pada tikus dan tubal pragnantis pada menteri. Untuk kucing, biasanya terjadi kejadian abdominal, sedangkan pada hewan ternak, biasanya terjadi abdominal dan tubal. Nah, ini nih. Kalau misalnya kejadian kebuntingan ectotik, itu harus segera di tangan nih, secepat mungkin. Satu-satunya pengobatan yang tercatat dalam bibliografi untuk kehamilan ectotik pada hewan adalah operasi pengangkatan, baik dengan atau tanpa ovario-histereptomi. Oke, kita langsung aja lanjut ke materi tanggita, yaitu ada Hydro Alantois dan Hydro Amiens. Nah, masing-masing adalah dua penibat paling umum dari penurunan telaput janin ternak. Hydroxanion biasanya merupakan hasil dari janin yang abnormal dan oleh karena itu dianggap sebagai masalah janin, sedangkan Hydro Alantois disebabkan oleh kelayanan pasienta ini. Hydro Alantois adalah faktor patologi tinggal yang hadir di 48, di 85% sampai 90% dari kondisi hidroxikal di kapi. Nah, perubahan struktural dan fungsional pada Koryo Alantois yang mengarah ke Hydro Alantois menghasilkan produksi cairan transudatif yang berlebihan, yang menyerupai seperti plasma. Pada Hydro Alantois berat, akumulasi volume cairan dapat mencapai 150 hingga 250 liter, dan berat gabungan dari cairan membran dan janin akan melebihi 225 kg. Nah, untuk tanda-tanda klinis yang terkait ringan hidroalantois ini bervariasi. Pada kasus hidroalantois yang khas, ditandai dengan akumulasi cairan Alantois yang lebih besar dari biasanya selama periode 5 hingga 20 hari pada trimester terakhir kehamilan. Kasus-kasus ringan mungkin tetap tidak terdiagnosis atau dapat dicurigai hanya pada saat lapus ketika sejumlah besar cairan janin dikeluarkan yang mungkin dicurigai sebagai anak kembar. Dalam kasus yang lebih parah, distensi perut progresif selama 4 sampai 6 minggu terakhir kehamilan memburuk sedebitian pepas sehingga mengurangi napsu makan dan menyebabkan kesulitan bergerak, terjadi tachycardi, kecemasan napsu makan akan berkurang dan juga hidroalantois. Untuk diagnosis definitif hidroalantois dapat diperoleh dengan palpasi rektal. Penampilan luar sapi mungkin menunjukkan adanya gangguan indigestik, blot, atau gastritis traumatika. Tetapi, palpasi rektal akan dengan cepat membedakan antara kedua kondisi tersebut walaupun sulit dilakukan karena uterus tegang. Pada hidroalantois, rongga perut akan didominasi oleh rahim yang berisi cairan, seringkali menghalangi palpasi struktur lain. Terangkan gangguan pencernaan akan ditandai dengan rumen berbentuk L atau membentuk P yang menonjol dan membesar. Janin dan placenta biasanya tidak teraba pada kasus hidroalantois. Sedangkan, untuk evaluasi jumlah dan fiabilitas janin paling baik dilakukan dengan pemeriksaan utrasonografi transabdominal. Selain hidroalantois, ada juga patologi kepentingan yang disebut dengan hidroalantois. Kondisi ini ditandai dengan akumulasi bertahap cairan ketuban yang berlebihan. Dengan pembesaran plus progresif di bendung selama terakhir dari kehamilan, disesi abdomen biasanya lebih lambat berkempang daripada di hidroalantois. Sedangkan, untuk hidroalantois, terjadi akibat kelainan janin yang mencegah menelan atau pengakutan cairan ketuban di usus. Selama kehamilan, volume cairan ketuban normal mencapai antara 3,8 dan 7,6 liter. Namun, pada hidroamnion, volumenya akan meningkat menjadi 19 hingga 114 liter. Cairannya kental dan konsistensinya seperti sirup. Hidroamnion ini merupakan kondisi yang jarang terjadi, sekitar 5-10% dari kejadian berupsi membran fetus. Pada hidroamnion, terjadi akumulasi dari cairan amnion dengan perbesaran pada perut dan jelas terlihat pada trimester terakhir. hidroamnion ini bisa menyebabkan ruptor uteri. Wah, udah banyak banget. ini sekarang last but not least ada patologi kebuntingan yang dinamakan abortus. Nah, abortus atau biasa orangnya menyebut itu keluron merupakan pengeluaran fetus sebelum akhir masa kebuntingan dengan fetus yang belum sanggup untuk hidup. Nah, kejadiannya itu berkisar di 2-5% dalam populasi dan termasuk ke dalam kasus yang serius. Nah, abortus itu disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi fetus atau placenta foetalis ataupun keduanya. Nah, seperti contohnya itu penyakit bakterial, lalu ada viral, ada jamur, ada protozoa, dan sebab-sebab lainnya. Nah, pada kasus abortus, fetus mati dalam uterus dan dikeluarkan dalam waktu 24 sampai 22 jam. Nah, kejadian abortus ini sebelum 5 bulan kebuntingan tidak akan disertai dengan retensio secundinae. Sedangkan, abortus yang setelah 5 bulan akan disertai dengan retensio secundinae. Wah, ternyata banyak banget ya kemungkinan patologi kebuntingan itu. Iya, banyak banget. Bahkan, yang udah kita obrolan nih, di sini, itu belum mencakup semua kemungkinan patologi dalam kebuntingan. Nah, artinya penting banget nih kita untuk tahu gimana cara diagnosa, gejala klinisnya, gimana tetap nanganannya untuk menghadapi kasus-kasus ini. Pastinya dong. Baik, sekian IKK Podcast episode 1 dari Kelompok 8. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan menonton kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Aku semuanya. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax